Shalom, salam sejahtera, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul Renungan Malam kita pada malam hari ini adalah Tuhan Rindu Agar Kita Mengenal Suaranya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui, Yeremia 33 ayat 3. Mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita selalu bisa merupakan topik yang rumit. Banyak yang merasa tidak mampu atau terluka dalam hal mendengarkan Tuhan berbicara. Malam ini kita akan menemukan keindahan dan kesederhanaan kerinduan Tuhan bagi kita untuk mengenal suaranya. Sama seperti Anda, mengenal suara orang tua, pasangan, atau teman Anda. Mendengar suara Tuhan sangatlah penting. Inilah satu cara gimana kita dapat bertemu dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu diam-diam saja atau setidaknya hanya berbicara melalui Alkitab, melalui orang lain, ataupun melalui suatu situasi. Benar, Tuhan berbicara dengan cara yang disebut di atas. Namun ia juga rindu untuk berbicara langsung kepada anak-anaknya. Kitab suci penuh dengan kisah demi kisah mengenai umat Allah yang mendengar suara Tuhan, serta menanggapinya dengan penuh ketaatan. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, Allah dengan jelas berbicara kepada umatnya. Pertanyaan di hadapan kita malam ini adalah, apakah kita akan bersedia untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita? Yohanes 8 ayat 47 mengatakan, Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Dan Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita melayani Tuhan yang ingin suaranya dikenal oleh kita masing-masing. Tuhan tidak diam dan ia tidak mendiam. Bapak surgawi kita rindu untuk membimbing kita, serta memberitahukan kepada kita isi hatinya. Ia ingin menjalani hidup bersama dengan kita. Ia merindukan hubungan dengan Anda yang diisi dengan percakapan yang terus menerus. Mendengar suara Tuhan tidak hanya untuk beberapa pilihan orang saja. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen elit, atau orang Kristen ataupun mereka yang menghabiskan waktu sepanjang hari dalam meditasi dan berdoa. Kita sebagai orang percaya dapat mendengar suara Tuhan terutama, karena ia ingin berbicara kepada kita. Kita dapat mendengar suara Tuhan hanya dengan kasih karunianya. Jadi seperti apa rasanya mendengar suara Tuhan? Melalui roh kudus. Allah dapat berbicara dengan cara yang lebih jelas dan lebih mendalam daripada percakapan antara Anda dan saya. Dalam 1 Korintus 3.16 mengatakan, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Roh kudus bersama Anda sekarang ini. Dan karena ia berdiam di dalam kita, maka ia memiliki kemampuan untuk berbicara kepada hati kita. Ia dapat berbicara dengan kata-kata atau memberikan intuisi atau pengetahuan tentang sesuatu. Ia bisa membuat kita tenang dalam mengambil keputusan dan membuat kita merasa perasaan bersalah saat kita melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya. Semoga Anda diisi dengan percakapan terus menerus dengan Bapak Surgawi yang penuh dengan kasihnya yang ajaib ini. Tuhan Yesus memberkati.